baik sobat trader selamat datang kembali di channel kami yang membahas tentang finance dimana kali ini kita akan membahas tentang forex yaitu bagaimana open posisi sell limit dan juga buy limit dan pengertiannya dari masing-masing pending order tersebut ya jadi sell limit dan buy limit ini adalah salah satu bagian dari pending order artinya nanti kalian akan menempatkan sell atau buy di harga tertentu secara otomatis oke langsung saja kita bahas ke pembahasannya disini pertama kita bahas tentang sell limit ya nah perhatikan harga sekarang sedang running di 115,772 ya harga yang sedang berjalan di harga 115,772 kemudian pertama sell limit ya sell limit artinya kalian menempatkan posisi sell di atas harga yang sedang berlangsung misal disana di 115,872 ya jadi kalian berasumsi nanti ketika harga menyentuh 115,879 atau 872 harga akan sell atau ke bawah ya seperti itu jadi coba kita langsung praktekkan bagaimana mengambil posisinya kita klik dulu nah kemudian di bagian pertama ini kita pilih sell limit ya kita klik sell limit kemudian di bawahnya kita tentukan jumlah lot ya mulai paling rendah yaitu 0,01 kita ketik disini 0,01 kemudian nah disini kita tempatkan tadi harga yang akan kalian tentukan mengambil sell ya misalnya di 115,876 kemudian kita pilih take profit dan stop lossnya di angka berapa ya misal take profitnya karena disini kita mengambil sell berarti di bawah harga di atas tadi jadi 115,776 kemudian untuk stop lossnya berarti di atas harga karena kita mengambil sell limit ya 115,976 kemudian disini kita anggap memakai rasio 1 banding 1 ya take profitnya 1 stop lossnya juga 1 jadi harus di perhatikan disini ya baik-baik money managementnya seberapa take profitnya dan juga seberapa stop lossnya setelah selesai kita klik selesai kemudian tempatkan ya kemudian order dibuka nah disini kita bisa lihat di bagian order disini kita mengambil USDJPY dengan lot 0,01 di harga 115,876 dimana harga running sekarang adalah 115,732 ya jadi disana nanti ketika harga menyentuh 115,876 metatrader akan langsung eksekusi sell seperti itu maksudnya ya kemudian kita bahas pembahasan selanjutnya tentang buy limit ya buy limit tadi adalah kebalikan dari sell limit ya jadi kita berharap ketika harga nanti turun ke titik terentu akan kembali buy atau naik ya jadi itu pengertian buy limit yaitu menaruh posisi buy di bawah harga yang sedang running ya kita lihat tadi nah misalnya kalian berasumsi nanti di harga 115,591 harga akan buy ya jadi ketika harga turun nanti ke 115,573 571 nanti harga buy kemudian kita eksekusi sama buy limit kemudian kita pilih besaran lotnya ya 0,01 kemudian tentukan di harga berapa nanti kita akan mengambil posisi buy ya misalnya di 115,545 kemudian kita tentukan take profitnya berarti karena buy di atas harga 115,545 yaitu misalnya 115,645 kemudian stop lossnya 115,445 ya di bawah harga karena disini kita mengambil buy limit ya kemudian kita eksekusi langsung kita ambil disini posisi di 115,545 ya di USD JPY jadi perhatikan juga take profit dan stop lossnya disini berapa ya kemudian sudah kita tempatkan nah kalian bisa lihat disana USD JPY dan USD JPY satu buy limit dan juga satunya adalah sell limit ya buy limit di harga 115,545 dengan besaran lot yaitu 0,01 dengan stop loss 115,445 dan DP 115,645 harga running harga running yaitu di 115,752 jadi ketika nanti harga menyentuh 115,545 metatrader akan otomatis mengambil posisi buy ya jadi bisa diperhatikan disana yang hijau itu adalah buy limitnya di atas juga ada sell limit dengan stop loss dan TP langsung tertera disana ya jadi ketika nanti harga menyentuh 115,545 metatrader akan otomatis mengambil posisi buy kemudian begitu pun juga dengan sell limit ya di harga 115,878 nanti akan otomatis mengambil posisi sell limit dengan stop loss dan take profit sekian ya jadi itu tadi pembahasan tentang buy limit dan sell limit ya perlu diperhatikan perbedaan keduanya bahwa buy limit itu menaruh posisi buy di bawah harga yang sedang running kemudian sell limit menaruh posisi sell di atas harga yang sedang running atau berjalan ya jadi mungkin itu saja yang bisa saya bawakan tentang buy limit dan sell limit selamat menikmati selamat menikmati